Di dunia dengan tatanan baru, sebagian manusia membangkitkan kemampuan superhuman yang dikenal dengan player. Mereka bertarung untuk menaklukkan tower yang tiba-tiba muncul. Aku adalah player level 1 terkuat di dunia. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kim Giyu berhasil membangkitkan malaikat dari pedang suci yang rusak. Setelah Tuan Huang memperbaiki pedang L yang rusak, Giyu juga berhasil menghidupkan kembali L. Kemudian Giyu menyerap gate unik dan memperluas gate Brunhardt. Di dalam gate Brunhardt di tenda sementara, Tuan Huang memperlihatkan peta gate pada Giyu. Giyu heran, jadi kau bahkan bisa melakukan sesuatu seperti ini. Informasinya langsung masuk ke dalam otakku setelah menjadi administrator. Kau sudah tahu kalau lingkungan gate mengalami perubahan. Lingkungan yang lama dan gate baru menjadi satu. Kalau kau memperhatikan sesuatu yang spesial, aku ingin memberitahumu sesuatu. Ada tiga tambang kristal dan material langka di dekat perbatasan gate. Dengan itu, kau tidak membutuhkan uang. Aku juga bisa membuat item bagus tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Tapi kesampingan itu, gate ini benar-benar payah dalam penyusunan ruang. Seperti yang dilihat, ruangannya benar-benar kosong cuma ada piramida yang ada di sana. Bagian dalamnya juga sangat berantakan. Aku ingin memperbaikinya secepat mungkin. Dan kita juga harus membangun markas utama. Selain itu, kita juga harus membangun penjara. Di dunia yang dipenuhi sampah ini, kau tidak bisa membunuh mereka setiap saat. Setidaknya kau bisa memberi mereka kesempatan untuk merubah diri sama seperti Roger. Gigiu teringat sesuatu. Tersebar humor di masyarakat. Ada penjara yang mengurung high player yang kejam bernama penjara Gehenna. Penjara terkejam yang terletak dalam gate. Mungkin itu bukan sekedar rumor. Tuan Huang bilang lagi. Dan satu lagi. Kita harus membuat wilayah berburu. Kekuatan terbesar gate ini adalah monster yang muncul terus-menerus. Tentu kau bisa menggunakan mereka sebagai bagian dari pasukanmu. Tapi kau juga bisa menyediakan wilayah berburu untuk player terdekatmu. Mendengar semua itu Gigiu menjawab. Mari kita lakukan itu satu persatu. Sejenak Gigiu berpikir. Kalau itu bisa dilakukan monster-monster juga akan ikut bertambah kuat. Job skeleton menjadi beragam. Dan jumlah dulahan jadi tambah banyak. Kemudian Gigiu mengumpulkan dulahan yang kini jumlahnya semakin banyak. Gigiu bilang. Di antara kalian mana dulahan yang aku kenal? Rui bilang. Kepribadian mereka juga tidak ada yang berbeda. Aku sudah tidak bisa membedakan mereka. Dulahan yang pertama lalu berkata. Aku master agung. Kalau begini ceritanya. Aku harus memberi kalian nama. Baiklah. Namamu Hal. Terima kasih master agung. Dan setelah itu. Tiba-tiba tubuh dulahan bereaksi. Kini yang mempunyai kepala. Anda telah berhasil melakukan link dengan iblis. Dat kenaik Hal. Ordo kesatria telah diterapkan. Hal berkata. Aku akan terus membantumu dengan segenap kemampuanku. Rui bilang. Aku tidak bisa percaya dengan apa yang sudah kau lakukan. Sekarang coba aktifkan di menikai. Gigiu mengaktifkannya. Dengan ini aku bisa melihat esensi yang lebih detail. Gigiu bisa melihat nama Hal. El heran. Master ada darah. Gigiu dari hidungnya keluar darah. Tubuhnya tumbang seketika. El refleks berubah ke bentuk manusia dan membantu Gigiu. Semua egonya disana panik. El bilang. Kita harus membawa master ke tempat yang aman. Hal menjawab. Aku tidak mendengar perintah malaikat. Tapi kurasa aku memang harus setuju kali ini. Bantu master Agung. Cepat dan seakurat mungkin. Jangan sampai terjadi kesalahan sedikit pun. El kemudian terbang bawa Gigiu. Diikuti oleh pasukan Hal. Beberapa waktu berlalu. Gigiu sadar dari pingsannya. Tubuhku tidak bisa bergerak. Rui bilang. Itu jelas. Kau sudah pingsan selama satu minggu. Gigiu heran. Rui, kenapa sekarang kau bisa melayang sendiri? Tentu bisa. Aku cuma tidak punya alasan untuk melakukannya selama ini. Apa yang terjadi selama aku pingsan? Sederhana saja. Terjadi ketidakseimbangan antara kematian dan kehidupan. Masih ada pecahan kehidupan. Yang mungkin mengamuk dalam tubuhmu. Itu langsung bentrok dengan kekuatan kematian ketika kau mengaktifkan di menikai. Kau benar. Rasanya seperti tubuhku tertanam dengan bom. Rui bilang. Seperti itulah kondisinya. Tapi untuk sekarang keseimbangannya sudah terjaga. Kemudian Gigiu heran karena banyak pasukan yang menjaganya. Apa-apaan semua ini? Rui bilang. Mereka menjagamu tanpa bergerak sama sekali ketika kau pingsan. Brunhard. Aku memerintahkan Anden untuk melindungimu. Para malaikat juga menjalankan tugas mereka dengan baik. Ini bulu Griffin. Tapi bisakah kalian bubar dulu? Aku bahkan tidak nyaman ketika beramai-ramai seperti ini. Mereka kemudian bubar. Gigiu bertanya lagi. Rui, apa kau merasakan yang lain? Rui menjawab. Saat bentrokan itu pecahan dari kehidupan pergi entah kemana. Sebaiknya kamu memeriksanya sendiri. Aktifkan di menikai. Tunggu. Apa aku akan pingsan lagi? Tidak. Coba saja. Gigiu kemudian mengaktifkan di menikai. Kenapa aku tidak merasakan ada yang berubah? Rui menjawab. Itu karena kau tidak menatap wajahmu sendiri. Suruh L berubah menjadi wujud pedang untuk melihat cerminannya. L kemudian berubah. Gigiu bercermin di pedang. Di sana Gigiu heran. Dengan kondisi matanya. Kenapa salah satu mataku menjadi warna abu-abu? Beberapa waktu berlalu. Masih dikit Brunhardt. Perubahan warna di menikai. Jelas ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Tapi kuputuskan mengamatinya untuk sekarang. Soalnya Rui dan L tidak mengetahui apapun tentang ini. Gigiu kemudian menetangi Roger. Jadi apa yang ingin kau sampaikan padaku Roger? Roger bilang. Kumohon beri aku kesempatan untuk balas dendam. Balas dendam pada Iron Seal. Dalam hatinya Gigiu bilang. Tampaknya Herd merawatnya dengan baik. Semua marah yang terkumpul di dalam dirinya kini untuk Iron Seal. Gigiu bilang. Apa yang bisa dilakukan oleh orang seperti imu? Aku sudah menjadi kuat dari sebelumnya. Bahkan aku bisa bertambah kuat lebih cepat. Gigiu memegang kepala Roger. Tidak. Kau sudah tidak bisa bertambah kuat lebih jauh. Bahkan kekuatan 9 darimu tidak akan kembali. Kau sudah tidak bisa naik level lagi. Gigiu mengaktifkan di menikai. Aku bisa melihatnya. Sekarang wadah Roger benar-benar sudah rusak. Sampai bisa dikatakan ini keajaiban melihatnya masih hidup. Gigiu bilang. Ku rasa kau bisa menjadi bantuan. Mendengar itu Roger senang. Aku bersedia melakukan segalanya. Tapi tiba-tiba ia langsung tertebas. Kanibalism diaktifkan. Gigiu menghabisi Roger. Rui bilang. Master kenapa tidak menggunakan kanibalism dari awal. Kalau kau berniat melakukan ini. Gigiu menjawab. Penting untuk membiarkan kebenciannya meningkat. Aku membiarkan kebenciannya memuncak. Dan dia akan mematuhi perintahku selama dia menjadi ego. Dia akan lebih berguna. Kalau mempunyai tujuannya sendiri. Kemudian Gigiu hendak keluar get. Gigiu heran. Karena pasukannya terus mengikuti. Hal bilang. Sudah menjadi tugas kesatria melayani Master Agung. Aku akan mengikuti kemanapun kau pergi. Para malaikat juga sama. Kami sudah seharusnya berada di tempat Master Agung. Kami akan mempertaruhkan nyawa kami. Gigiu pusing dengan pertengkaran mereka. Sekarang bagaimana caraku untuk membujuk mereka? Ia bilang. Bisa aku anggap kecemasan kalian sebagai ketidakpercayaan pada El dan Rui. Jadi percayalah pada mereka berdua. Mendengar itu semuanya terdiam. Hingga akhirnya Gigiu keluar dari dalam get. Saat keluar dari ruang bawah tanah. Gigiu merasa heran. Salju turun. Takus sangka aku sudah menghabiskan waktu berminggu-minggu. Setiap kali ke ruang bawah tanah. Rasanya seperti perubahan musim terjadi begitu saja. Rui bilang. Sentuhlah rumput untuk bersosialisasi. Tak lama Yojung datang menggendong Rain. Sudah lama Opa tidak keluar. Tapi kurasa kamu masih manusia. Soalnya kamu keluar di hari besar. Tentu aku manusia. Memangnya hari apa sekarang? Hari ini malam Natal. Mereka masuk rumah. Apa kamu punya perempuan untuk diajak keluar? Karena aku masih pelajar. Aku tak memikirkan itu. Apa Opa akan menghabiskan waktu Natal bersama keluarga? Ibu punya rencana sendiri. Gigiu menjawab. Aku akan keluar bersama temanku. Yojung heran. Apa kau serius? Apa Opa akan berkencan? Malam harinya Gigiu hendak pergi. Tunggu Opa. Kau tidak bisa keluar dengan penampilan seperti itu. Kesini sebentar. Gigiu kemudian pergi. Dengan penampilan yang diubah oleh Yojung. Sialan. Aku hampir terlambat gara-gara Yojung. Seseorang datang. Gigiu Opa. Sudah lama tak bertemu. Ternyata Gigiu janjian dengan Yo-bin. El. Dia begitu cantik master. Wajahmu sampai memerah. Gigiu membuka obrolan. Sejak aku pingsan depan asosiasi. Aku belum sempat berterima kasih padamu. Rui. Sebaiknya kau tidak perlu membicarakan tentang waktu itu. Yo-bin bilang. Tak masalah. Katamu kau ingin memberikan kado untuk keluarga kamu. Benar. Maaf sudah melepotkan. Tidak. Aku bersyukur bisa keluar denganmu. Mereka jangan berdua. El. Wanita ini serius sebaik itu. Brunhard. Dia seperti wanita yang baik. Mereka berdua masuk ke dalam mal. Yo-bin bilang. Di sini khusus VIP. Bahkan jika kamu bukan pelanggan besar. Tapi ranker boleh masuk ke sini. Gigiu menjawab. Tidak aku tahu tentang itu. Ngomong-ngomong semua ini item bukan? Kamu benar. Bukan itu saja. Semuanya juga bisa digunakan orang biasa. Sejenak Gigiu berpikir. Aku bisa menggunakan item setelah meminum elixir. Tapi orang yang bukan player. Biasanya tidak bisa menggunakan item. Tapi ada item khusus yang juga bisa digunakan oleh orang biasa. Yang paling khas itu charm protection. Itu bisa ku hadiahkan pada mereka. Yobin bilang lagi. Semua ini pasti sulit untuk dibeli di pelelangan. Harganya cukup mahal. Gigiu menjawab. Tak masalah soal harga. Aku malah berterima kasih kamu mau menemaniku. Tapi sekarang malah sulit memilihnya. Soalnya ada banyak sekali. Kalau begitu aku merekomendasikan ini. Horsan. Ini adalah merek barang mewah. Biasanya mereka hanya membuat beberapa per tahun. Tapi untuk alasan tertentu. Mereka mengeluarkan sejumlah barang baru-baru ini. Gigiu merasakan sesuatu saat melihat barang-barang itu. Semua ini terlihat familiar. Rui. Kau mungkin benar. Brunhat. Aku juga begitu. Kalian semua benar. Item ini bikinan kakek. Dalam hatinya Gigiu bilang. Aku kepikiran tentang caranya menjadi kaya raya. Padahal ekipmennya tidak laku. Jadi rupanya dia melakukan pekerjaan sampingan yang menarik seperti ini. Pantas dia menempa berbagai hal setelah memperbaiki El. Yobin aku sudah memutuskan membeli sesuatu. Terima kasih sudah membantuku. Mari kita makan malam. Mereka lanjut makan. Makanan disini enak. Sebaiknya aku membawa ibu dan adikku kesini. Selesai makan Yobin bertanya. Apa hobimu opa? Gigiu bilang. Aku tidak pernah memikirkan itu. Aku tidak suka menonton film. Aku juga tidak terlalu mendengarkan lagu modern. Ini cukup memalukan untuk jawabanku. Yobin hanya tersenyum. Itu tidak memalukan. Mungkin kau hanya tidak punya waktu luang. Aku asal-asalan bertanya. Mungkin karena aku sedikit mabuk. Rui bilang. Dia benar. Selama ini kau tidak punya sesuatu untuk dirimu sendiri. Dendam itu cuma pelampiasan. Menjadi kuat cuma demi keamanan keluargamu. Kau tidak pernah melakukan sesuatu untuk diri sendiri. Sejenak Kikyu berpikir. Ketika aku harus mengurus ibu dan adikku dengan usahaku. Aku mempunyai banyak hal yang ingin aku lakukan. Tapi aku meninggalkan semua itu. Setelah bertemu dengan ego. Kupikir aku sudah memuaskan banyak hal yang menjadi kekuranganku. Tapi ku rasa aku sudah meninggalkan yang tidak bisa kembali. Yobin merasa tidak enak. Maaf. Aku tidak begitu memahami hal ini. Jadi jangan terlalu memikirkan yang aku katakan. Aku hanya mengenalmu dari ayahku dulu. Giyu tersenyum. Terima kasih Yobin. Terima kasih karena sudah memperdulikanku. Mendengar itu Yobin terbawa perasaan. Dan tiba-tiba terjadi guncangan. Berita langsung tersebar. Ada gate unik muncul di pusat kota. Semua player harap berkumpul di dekat gate. Giyu dan Yobin langsung mendekati gate tersebut. Dalam hatinya Giyu heran. Gate biasanya muncul di perkotaan. Tapi biasanya itu tidak mempunyai mana yang cukup. Untuk membuat pingsan orang lain. Setidaknya renggup penyelamat datang lebih cepat. Karena tempatnya dekat dengan asosiasi. Dan untung juga banyak player di sekitar sini. Jadi proses penyelamatan selesai lebih cepat. Petugas asosiasi sudah ada di sana. Aku berterima kasih kepada kalian yang sudah bekerja sama. Kami sekarang akan melakukan lotre hak masuk untuk kalian yang ada di sini. Rangker langsung dimasukkan sebagai kandidat. Yobin bilang. Kita sudah memberitahukan identitas kita pada anggota asosiasi. Apa kamu akan pulang, Opa? Ya, sekarang aku akan pulang. Keluarga aku pasti khawatir. Yobin yang melihat jam Giyu bilang dalam hati. Aku tidak menyadari jam itu karena tutup sarung tangannya. Tapi dia memakai jam yang cukup tua. Giyu bilang. Kalau begitu mari akhiri jadwal kita sampai di sini. Tunggu Rangker Kim Giyu. Sung Hon sudah ada di sana dan memakai kostum. Brunhat orang ini. Dia tambah kocak setiap kali bertemu. Giyu bilang. Katamu kau libur hari ini. Kenapa kau malah berpakaian seperti itu? Ada panggilan darurat. Jadi aku buru-buru datang. Kurasa situasinya sudah diatasi. Tapi aku harus memeriksa gate-nya dulu. Kesampingkan semua itu. Kencan berduaan di hari seperti ini. Aku benar-benar terkagum. Hati-hati di jalan. Jaga dia baik-baik. Mereka berdua pulang bareng. Yobin bertanya. Bukankah dia orang yang mengawasi pertarungan peringkat waktu itu? Aku juga bertemu dengannya ketika kamu pingsan. Sepertinya kalian sangat dekat. Giyu menjawab. Bisa dianggap begitu. Kebetulan kami sering berinteraksi tentang bisnis. Dalam hatinya Yobin bilang. Kalau begitu aku akan menanyakan tentang jamnya lain kali saja. Tak lama Sunghon mengejar. Rengker Kim Giyu. Hasil pengukuran tingkat gate sudah keluar. Gate itu tidak terukur. Belum terjadi hal yang aneh. Setidaknya aku sudah memberikan informasi ini padamu. Tanpa menghiraukan tentang gate. Giyu kembali ke rumahnya. Dan langsung memberikan kado untuk ibu dan adiknya. Opa apa kamu memberikan ini pada aku? Apa barang-barang ini mahal? Tai Sik juga memberikan ibu barang ini. Giyu bilang. Itu sebagai tanda terima kasih. Kalau begitu aku akan ganti baju dulu. Di kamarnya Giyu kembali kepikiran tentang gate. Gate dengan tingkat yang tidak terukur dan lebih dari S-Rank. Kemungkinan gate seperti ini jarang sekali. Bukan mustahil itu berbahaya. Mana yang dipancarkannya ketika muncul benar-benar sudah berbeda dari gate biasanya. Rui. Aku punya kecurigaan. Tapi aku akan memastikannya dulu dan berbicara dengan L. L. Nikmati saja harimu yang tersisa master. Tidak mungkin langsung terjadi sesuatu. Jadi aku ingin kau menghabiskan waktu bersama keluargamu. Berunhat. Dia benar. Giyu menjawab. Terima kasih. Lagian aku sudah memutuskan untuk istirahat hari ini. Memang apa yang terjadi dalam satu hari? Keesokan harinya saat Giyu bangun tidur. Berita besar langsung tersebar. Lima gate unik dengan tingkat tidak terukur muncul di Korea Selatan dimulai dari Gangnam semuanya muncul dalam satu hari. Asosiasi dan pemerintah dari masing-masing negara menyatakan keadaan darurat global. Asosiasi Korea Selatan sedang memeriksa alasan kemunculan banyak gate unik bersamaan. Giyu yang mendengar itu langsung heran dan bergegas pergi. Sunghon sih. Bisakah kau menjemputku sekarang? Ada tempat yang harus kudatangi. Sunghon sudah berada di depan rumah Giyu. Timing yang pas. Baru saja aku akan menelpon. Aku sudah di depan. Mereka langsung pergi. Giyu bilang. Kita akan pergi ke daerah Gangnam. Di depan gate tersebut. Banyak alat tempur militer berjaga. Giyu di depan gate merasakan sesuatu. Ia mengaktifkan di menikai. Rui bilang. Kurasa dugaanku kemarin memang benar. Giyu langsung mendatangi Sunghon. Di mana lokasi kemunculan gate unik dengan tingkat tidak terukur yang lainnya. Aku harus memeriksa semuanya. Sunghon bilang. Tunggu. Pimpinan asosiasi memanggilmu. Jadi kita harus pergi ke gedung asosiasi sekarang juga. Giyu panik. Tidak. Ini lebih penting. Ada yang harus aku pastikan. Sementara itu di gedung asosiasi. Terlihat beberapa orang sudah berkumpul. Aku mulai bosan menunggu. Apa dia tidak datang? Tentara bayaran ke sebelas. Hingga pada akhirnya. Giyu selesai memeriksa semua gate bersama Sunghon. Sekarang aku pasti akan dimarahi oleh pimpinan. Tapi itu sudah menjadi resiko pekerjaanku. Sekarang kau akan bertemu dengan tentara bayaran yang lain. Ini pertama kalinya. Jujur saja tidak semua tentara bayaran saling berteman. Kalau kau tidak ingin identitasmu terbongkar. Kau boleh memakai topeng ini. Giyu menjawab. Tidak. Aku sudah memutuskan untuk tidak bersembunyi lagi. Di depan pintu rapat Giyu heran. Aku merasakan banyak sumber mana yang luar biasa di tempat ini. Jadi di sini. Tempat semua tentara bayaran berkumpul. Giyu masuk dan bertemu dengan sebagian orang yang belum ia kenal sebelumnya. Kau sudah sampai. Duduk di sana. Seokwo bilang. Kau terlambat sekali. Giyu menjawab. Ada urusan darurat yang harus aku pastikan. Seseorang kemudian menyapa. Siapa kodenemu Hyung? Sialat. Dia menyatakan sesuatu yang tidak ingin aku jawab di pertemuan pertama ini. Kau pasti juga memiliki kodenem yang kekanak-kanakan. Giyu merasakan auranya. Orang seumurannya mempunyai kekuatan seperti ini. Sebenarnya ada berapa banyak orang seperti ini dibalik bayangan. Di sana ada guild master yang merupakan satu dari sepuluh guild besar di Korea. Kim Do-Hyung. Jadi dia juga tentara bayaran. Kudengar aku yang kesebelas. Mengecualikan pemimpin asosiasi dan Tae-Shee-Hyung. Jumlah kami ada tujuh orang. Tidak termasuk So-Jung. Jadi ada tiga orang yang tidak hadir. Pimpinan asosiasi bilang, Baiklah, sekarang karena ini masalah penting. Mari kita mulai rapatnya. Seperti yang kita ketahui alasan kami mengumpulkan tentara bayaran karena gate unik yang muncul bersamaan. 20 di seluruh dunia dan 5 dengan tingkat tidak terukur cuma muncul di Korea. Bahkan 1 gate rank S saja sudah bisa dianggap sebagai bencana. Jadi tidak berlebihan. Kalau menganggap ini permasalahan runtuhnya negara. Do-Hyung menjawab, Kalau kamu menganggap kami untuk menyelesaikan semua ini, Bukankah lebih baik membicarakannya dengan 10 guild besar? Tentara bayaran itu individual. Seharusnya kamu memikirkan perbedaan guild dan individual. Rui bilang, Bukankah orang itu salah satu anggota dari 10 guild besar? Kenapa dia bisa masuk dalam dua organisasi? Ki-gyung menjawab, Mungkin itu masalah keuntungan. L. Sungguh manusia yang buruk memikirkan keuntungan dalam situasi seperti ini. Seok-wo bilang, Sekarang bukan waktu yang tepat untuk membicarakan perbedaan. Mengetahui pengumpulan tentara bayaran pasti ada alasannya. Pemimpin berkata, Pertama-tama yang dikatakan guild master Do-Hyun ada benarnya. Namun ini berbeda. Kejadian ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau kita mengerahkan pasukan besar dan berakhir dengan dibantai, Itu seolah kita tidak melakukan apapun. Oleh karena itu, Yang kita butuhkan sekarang bukan parti besar, Melainkan parti pengintai yang bisa kembali hidup-hidup. Jadi maksudmu meski situasinya di luar kendali, Itu tidak masalah karena yang mati cuma sejumlah orang kecil. Bukan seperti itu. Aku cuma menyarankan rencana dengan kemungkinan berhasil Aku tidak akan memaksa kalian lakukan saja sesuai hubungan kita selama ini. Aku rasa itu memang pekerjaan tentara bayaran. Aku tidak masalah seakan mendapatkan imbalan yang besar. Kalau begitu tak ada alasan untuk menolak. Tentu aku akan ikut. Aku juga ikut. Seokwo juga ikut. Kami juga akan ikut serta. Aku juga. Dalam hatinya Gigyu bilang, Orang bertopeng itu tidak mengangkat tangannya. Siapa dia sebenarnya? Bagus. Tampaknya kita semua mendapatkan jumlah yang cukup. Aku akan mengirimkan rinciannya nanti. Apa ada pertanyaan lain? Gigyu mengangkat tangan. Ada yang harus kukatakan tentang gate. Pertama, aku berada di sekitar sana, di sekitar gate gang 6 saat pertama kali itu muncul. Dan aku menghabiskan hari ini untuk memeriksa keempat gate lainnya. Aku memeriksa menggunakan kemampuan spesialku. Aku tidak bisa menjelaskan kemampuan seperti apa. Tapi bisa aku katakan, Kalau ini kemampuan yang membuatku mengetahui tentang iblis. Semua anggota rapat heran. Jadi maksudmu gate yang muncul itu berkaitan dengan iblis. Tepat sekali, 5 gate yang muncul dalam semalam, Juga kemungkinan 20 gate di seluruh dunia, Adalah wilayah iblis. Mendengar semua itu, Para anggota rapat tersentak. Sejenak Gigyu berpikir, Baal pernah bilang gate adalah wilayah, Lebih tepatnya wilayah terbuang. 5 gate dengan tingkatan tidak terukur yang muncul di Korea. Semuanya wilayah kekuasaan. Wilayah dengan makhluk yang jauh lebih kuat dari gatekeeper. Tempat di mana iblis berkuasa sebagai penguasa. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya.